Halo Mas Adi Halo Len Hari ini kita akan bahas dua tips Untuk memahami istilah dalam psikologi kognitif nih Mas Dan tips ini juga berlaku dalam mata kuliah lain Kan ada banyak banget nih istilah dalam psikologi kognitif Cara ingatnya gimana tuh Mas? Oke, jadi Banyak sekali sebetulnya strategi Saya akan berikan dua tips Untuk memahami berbagai macam istilah Istilah ini sangat kognitif nih Nanti teman-teman akan belajar ini di topik tentang thinking Nanti ketika belajar tentang topik tentang thinking, tentang reasoning Coba kilas balik ke tips yang ini deh Ada dua prinsip psikologi kognitif yang teman-teman bisa praktekan Untuk bisa mengingat berapapun istilah kognitif yang membanjiri Yang pertama adalah Bagaimana cara memahami struktur sebuah definisi Sebuah istilah Jadi pahami definisinya Yang kedua adalah merangkai jaringan definisi Jadi kalau misalnya kamu sudah dapat satu istilah Pahami definisinya Itu paling penting deh Kemudian Kalau nanti teman-teman kenal sama istilah lain Istilah lain itu kemungkinan dibangunnya berdasarkan istilah yang sebelumnya Jadi memahami definisi yang pertama Itu akan jadi modal untuk memahami definisi-definisi yang berikutnya Nah itu makanya jadinya topik psikologi kognitif itu disusunnya lumayan linear Jadi kalau kamu sudah kesulitan di bab pertama Itu terjadi domino efek Untuk paham bab-bab berikutnya juga kamu akan agak-agak berlincatan Oke mas Kita mulai dari tip yang pertama dulu ya mas Memahami definisi Itu gimana caranya mas? Oke yang pertama Saya rasa tantangan yang pertama itu adalah cuma bahasa aja kok Jadi kebetulan psikologi kognitif ini disampaikannya ke Seperti layaknya berbagai macam informasi global yang lain Kita diperkenalkannya lewat bahasa Inggris Jadi tantangan yang pertama kamu perlu lewati adalah Keterampilan berbahasa Inggris Kalau kamu sudah gak ada masalah dengan bahasa Inggris Gak perlu jago Kamu sudah maksudnya tidak ada hambatan emosi lah Sama berputar dengan bahasa Inggris Maka kamu relatif sudah 50% 50% ke depan deh untuk memahami topik-topik ini Kalaupun kamu kesulitan baca aja kamu Sekarang gampang lah kalau kamu baca PDF File PDF Baca satu teks Kamu tinggal Keselek satu istilah Kemudian kamu hold Nanti juga definisinya keluar Itu tinggal cuma bantuan kamu saja kok Nah Setelah mengerti Jadi yang pertama Ketika kamu ketemu satu definisi Coba pahami dulu Arti harfiahnya Kalau sudah ketemu arti harfiahnya Nanti Kombinasi dari kata-kata tersebut Tinggal Kamu pahami berdasarkan logika bahasa aja Misalnya Visual perception Itu harfiahnya kan adalah persepsi visual Nah persepsi sendiri kan adalah kata yang Kata yang kita serap dari bahasa asing kan Kalau kita telusuri di kamus Kamu akan ketemu bahwa persepsi itu adalah proses untuk Memahami suatu informasi Jadinya ya Kalau kita bilang Persepsi visual Istilah persepsi visual itu Artinya adalah proses Memahami Proses Memahami Proses otak kita Memahami Informasi visual di lingkungan Udah sesimpel itu Selective memory Episodic memory Kemudian retrograde amnesia Kemudian Object recognition Semuanya itu bisa terjawab Hanya dengan kamu tahu Arti harfiah dari masing-masing istilah Bahasa Inggrisnya Nah yang berikutnya Temukan konteksnya Jadi Setiap Setiap istilah itu Pasti punya Kandungan intinya Konteks disini tuh Misalnya seperti ini Visual perception Sorry Aku coba Saya coba Bahasnya pakai contoh Yang lain dulu ya Oke Misalnya Salah satu contoh Yang paling saya berikan Kepada teman-teman Mahasiswa itu Adalah bikin definisi Tentang satu Satu Gagasan atau benda Yang kamu Sudah familiar Misalnya meja Meja adalah Perabotan rumah tangga Untuk meletakkan Barang-barang Kalau mau dilengkapi Berarti yang Yang terdiri dari Satu permukaan Dan empat kaki Tapi kalau disingkat Berarti meja adalah Perabotan rumah tangga AC AC adalah Alat elektronik Yang berfungsi Untuk mengatur Suhu ruangan Mengubah Suhu ruangan Jadi lebih hangat Atau jadi lebih dingin Ide intinya AC itu adalah Alat elektronik Kemudian Contoh yang lain Misalnya adalah Psikologi Psikologi adalah Cabang ilmu Yang mempelajari Tentang tingkah laku Manusia dan hewan Yang bisa diobservasi Artinya At the very core Psikologi adalah Cabang ilmu Pertakuan Nah itu selalu ada itunya Itu yang disebut Sebagai konteks Jadi Misalnya Visual perception Visual perception adalah Proses otak Memahami informasi visual Yang ada di lingkungan Berarti Visual perception adalah Proses Contoh yang lain Kalau istilah Misalnya dalam memori Misalnya serial effect Effect itu kan artinya Dampak Nah ini yang perlu kita tahu nih Dampak disini artinya apa Serial Dampak disini Ternyata kalau kita baca Naskahnya Yang dimaksud Dampak ini adalah Lebih kuatnya Recall Terhadap suatu informasi Karena Urutan Si informasi tersebut Ketika kita Hafal Nah ketika kita Coba store Kita coba memorize Jadi serial effect Itu artinya At the very core Dia adalah Efek Adalah pengaruh Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah Lebih kuatnya Ingatan karena Penang Cara mengingat Sebuah definisi Adalah Ingat Ingat Arti intinya Dari sebuah definisi Itu selalu Selalu itu Contoh yang lain Misalnya apa ya Nonsense syllables Syllables itu suku kata Nonsense itu adalah Tidak bermakna Ya udah berarti Suku kata Tidak bermakna Kemudian Suku kata itu apa? Suku kata Ya itu adalah Penggalan dalam satu kata Nanti dari situ Kamu akan ingat Suku kata Di sini maksudnya Suku kata apa ya? Akhirnya Karena kita bacanya Di babnya Memori tentang Ebbinghaus Nanti kita akan Bawa Oh ternyata Nonsense syllables Itu adalah nama Bisa punya dua arti Nama jenis stimulus Yang Ebbinghaus Gunakan untuk Penelitian memori Atau Bisa juga dianggap Sebagai teknik Teknik penelitian Yang Ebbinghaus Rancang Untuk penelitian memori Jadi kayak gitu Kamu gak perlu Ngafal Definisinya Dari buku Selama kamu tahu Arti harfiahnya Dan kamu bisa Menemukan kata kuncinya Dan kemudian Kamu bisa melihat konteksnya Kamu akan bisa Ngerti definisinya Oke mas Kalau ide yang biasa Dibahas dalam Psikologi Kognitif Itu apa aja ya mas? Biasanya Kalau di Psikologi Kognitif Itu yang dibahas Tentang proses Teknik Metode Fenomena Kecenderungan Dampak Serial effect Itu berarti dampak Kemudian Kognitif bias Itu berarti Kecenderungan Fenomena itu Misalnya Kreativity Itu bisa Kreativity itu Misalnya Itu adalah fenomena Dilihatnya sebagai Entah itu keterampilan Atau kemampuan Terus kemudian Misalnya tadi Non sensibles Itu berarti adalah teknik Kemudian Visual perception Itu berproses Episodic memory Itu berarti adalah proses Nah Range nya antara itu aja Yang paling populer Adalah proses teknik Metode Fenomena Kecenderungan Efek Oke mas Kita lanjut ke tip kedua ya mas Perangkai jejaring definisi Itu apa maksudnya mas Nah jadi gini Satu Definisi itu Sebetulnya Ada disusun Disusun Berdasarkan Prinsip Mind mapping Oke Jadi misalnya Jadi misalnya Tadi tuh Meja Meja adalah Perabotan rumah tangga Yang Digunakan Untuk meletakkan Barang-barang Terdiri dari Permukaan yang Horizontal Dengan empat kaki Kalau kamu lihat Len Struktur kalimat Definisinya itu adalah Meja Adalah Perabotan rumah tangga Yang Kalau kita buat Mind mapnya Berarti Meja Itu ada Di bawah payung Tentang Perabotan rumah tangga Berarti ada Perubah Ada perabotan rumah tangga Selain meja Jadi kalau kita buat Mind map Ini ada perabotan Kemudian ada cabang-cabangnya Salah satu cabangnya Itu adalah meja Berarti selain meja Ada perabotan-perabotan Yang lain Perabotan-perabotan Yang lain Juga disebut Objek-objek yang lain Itu juga disebut Sebagai perabotan rumah tangga Tapi Mungkin fungsinya berbeda Makanya tadi Definisinya meja adalah Perabotan rumah tangga Yang berfungsi untuk Meletakkan barang-barang Di atasnya Mungkin kalau Perabotan rumah tangga Yang berfungsi untuk Menyimpan barang Di dalamnya Itu lemari Perabotan rumah tangga Yang berfungsi untuk Kita dudukin Itu berarti tempat duduk Perabotan rumah tangga Yang digunakan untuk Blah-blah-blah Itu beda lagi Jadi kalau kita buat Mindmap Satu definisi Itu selalu Kalau lihat dari prinsip Mindmap Satu definisi itu Cara menjelaskannya adalah Kita lihat ke Mindmap Ide yang menjadi Orang tuanya itu apa Parent idea-nya apa Kalau di Mindmap Isinya parent idea Parent idea-nya apa Kemudian Selain ide itu Kakak adik Dari istilah ini Apa aja Yang membedakan Antara ini Dan kakak berat Dengan sibling-siblingnya Apa Nah itu adalah Definisinya Makanya tadi Meja definisinya adalah Perabotan rumah tangga Yang berfungsi untuk Jadi perabotan yang lain Fungsinya akan berbeda Dengan meja Psikologi juga Di psikologi kognitif Di keilmuan pada dasarnya Di psikologi kognitif Cara kamu memahami Juga kayak gitu Lebih gampang Visual perception adalah Proses otak Memahami informasi Visual Itu adalah Visual perception Berarti Di atasnya itu ada Ada kata proses Ide-nya adalah proses Proses memahami Otak Proses Proses memahami informasi Itu namanya Perception Tapi ini Perception yang visual Berarti Ini adalah proses Memahami informasi Dari lingkung Proses otak Memahami informasi Yang stimulusnya Berbentuk visual Kalau auditory perception Apa? Auditory perception Adalah proses Memahami Proses otak Memahami informasi Dari lingkungan Terhadap Informasi yang Bentuknya Audio Gelombang suara Ini cara kita Memahaminya Seperti itu Jadi ada Mindmap-nya gitu ya Mas? Ya jadi kita membuat Seakan-akan ada Mindmap Memahami sebuah istilah Dengan mindmap Itu jauh lebih mudah Ini makanya Saya sarankan teman-teman Buat jaringan mindmap Karena kalau teman-teman Sudah punya mindmapnya Setiap istilah itu Bisa ditaruh Di masing-masing titik Oh perception itu disini Di atasnya perception Ada apa saja Di bawahnya perception Ada apa saja Proses kognitif itu Dibagi menjadi dua Itu proses Proses kognitif yang Basic Atau yang sederhana Dan proses kognitif Yang lebih kompleks Yang kompleks itu apa saja Ada bahasa Ada Ada decision making Ada reasoning Ada creativity Ada critical thinking Yang sederhana apa saja Ada memory Ada attention Nah kalau semua Bagian buku Yang kamu Pelajari Istilah-istilahnya itu Ditaruh ke dalam Satu mindmap yang utuh Itu kamu ingatnya gampang Benar-benar Berarti Kalau dalam merangkai Di jaring definisi itu Kita bisa pakai Satu istilah Untuk membuat Definisi istilah lain Mas Betul Oke Oke teman-teman Sepertinya untuk Episode kali ini Sampai sini Episode berikutnya Kita bakal ngomongin Apa nih Mas Yang berikutnya Kita Mulai Bicara Tentang Language Saya mau cerita Tentang salah satu Penelitian Tentang language Yaitu penelitian Memorinya Loftus Salah satu penelitiannya Loftus Loftus itu Adalah Ibu Psikologi kognitif Di bidang memori Namanya kalau gak salah Elizabeth Loftus Nanti kita Akan bahas tentang itu Kedengarannya menarik ya Mas Itu ya Oke Sampai bertemu Di episode berikut ya Mas Terima kasih Sampai jumpa yang lain Sampai jumpa yang lain